Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua kembali lagi di channel YouTube Maria Aulia hari ini aku membuat 9 kue ongol-ongol gula merah rasanya enak banget manis kuenya kenyal cara membuatnya juga gampang banget dan bahan-bahannya simpel Nah kalau kalian pengen tahu gimana cara aku membuatnya dan bahan-bahan apa saja yang aku gunakan tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa like comment subscribe dan bagikan dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Terima kasih dan ini sudah ada 12 setengah sendok makan tepung tapioca tambahkan 250 ml santan masukkan santan sedikit demi sedikit kemudian ini diaduk sampai tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata kemudian ini disisikan terlebih dahulu siapkan wajan kemudian masukkan 100 gram gula merah sejumbut garam 150 ml santan kemudian masak sampai gula merah larut dan sampai mendidih dan ini gula merahnya sudah larut dan juga sudah mendidih kemudian ini bisa dimatikan kompornya saring rebusan gula merah tadi kemudian siapkan wajan masukkan adonan tepung dan santan tadi dan masukkan juga rebusan gula merah dan santan kemudian ini diaduk terlebih dahulu sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata ini bisa dimasak oh ya teman-teman tadi aku itu kelupaan ya belum aku kasih gula pasir dan ini aku tambahin gula pasir kemudian ini direbus sampai kuahnya itu asat sampai mengental dan harus sering diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman nah kalau sudah menggumpal kayak gini terus ini diaduk-aduk nah ini hasilnya ini sudah jadi ya teman-teman kue ongol-ongolnya sudah jadi bisa dimatikan apinya dan ini sudah aku siapin loyang dan udah aku alasin dengan kertas roti kalau kalian gak ada kertas roti bisa pakai dengan plastik tuang adonan ke dalam loyang kemudian ini diratakan sambil ditekan-tekan seperti ini oke ini sudah jadi ya dan tunggu sampai dingin dulu baru diiris-iris oke teman-teman ini kue ongol-ongolnya sudah dingin sudah bisa diiris-iris ini udah aku keluarin dari loyang nah ambil satu irisan kemudian gulingkan pada kelapa parut ini kelapa parutnya sudah aku setim ya dan udah aku kasih garam nah ini hasilnya teman-teman nah ini sudah selesai aku balurin dengan kelapa parut nah kabar banget kan cara membuatnya kuenya kelihatan kenyal banget lentur ya teman-teman nah seperti ini ini rasanya enak banget manis nah sekarang aku coba dulu ya bismillahirrohmanirrohim hmm enak banget rasanya pas manisnya dan kalau kalian suka dengan video ini like, komen, subscribe, dan bagikan nantikan juga video-video aku selanjutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati